Guna mendekatkan tali sehaturahmi antar ulil amri dan masyarakat di bulan suci Ramadan. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robi Nahlian Syah, turun langsung ke Kecamatan Dendang. Kedatangan orang nomor 2 Tanjung Jabung Timur ini sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robi Nahlian Syah, isi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini dengan melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kamis April 2022 sore. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu bentuk kegiatan silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bulan yang penuh berkah ini. Dalam melakukan kunjungan kerja, turun didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Robi menyempatkan diri memberikan berbagai bantuan untuk Masjid Al-Muttagin dan masyarakat sekitar dengan total mencapai 50 juta rupiah. Adapun rincian bantuan tersebut terbagi ke dalam kategori, yakni insentif guru agama ke Kecamatan Dendang sebanyak 49 orang dengan total 12.250.000 rupiah. Bantuan konsumtif PHTT Kantor Cama Dendang sebanyak 22 orang dengan total 4.840.000 rupiah. Bantuan konsumtif PHTT Puskesmas Dendang sebanyak 26 orang dengan total 5.720.000 rupiah. Kemudian bantuan konsumtif PHTT Korwil Pendidikan, Kecamatan Dendang sebanyak 121 orang dengan total 26.620.000 rupiah. Serta belasan paket sembako hingga 5 rol ambasajadah. Wakil Bupati Robi berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Wakil Bupati Robi juga membuka pendaftaran kepada masyarakat sekitar bagi yang berminat untuk menjadi agen pangkalan minyak goreng murah di tengah wilayah tersebut. Kecamatan Pemerintah, ada beberapa program di saat Ramadan harus kami sampaikan. Contoh seperti yang ada di Basnas, ada beberapa bantuan yang nanti akan diberikan. Kami dari Bupati Robi juga ada bantuan yang berupa pembangunan masjid yang akan disampaikan. Dan juga beberapa program lainnya. Ini biasanya disampaikan di Ramadan dan jangka nanti beberapa bulan ke-4 lalu bisa seperti buat pembangunan masjid lalu bisa kemudian diadiversasikan. Dari Tanjung Jabung Timur, Erick No Baik TV Cambi melaporkan. Dari Tanjung Jabung Timur, Erick No Baik TV Cambi melaporkan.